Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Pasika Autocard. Sekarang, saya akan mereview Toyota Fortuner tahun 2014, tipu TRD bertransmisi Matic. Seperti apa kondisinya? Dan bagi bro and sis yang berminat untuk memiliki mobil ini, atau yang sedang mencari referensi tentang mobil Toyota Fortuner, video ini bisa menjadi salah satu referensinya. Simak terus videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, agar tidak ketinggalan info seputar review mobil bekas Tasik Malaya. Toyota Fortuner diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 2005. Terdapat dua varian, yaitu 2,5 untuk mesin diesel dan 2,7 untuk mesin bensin. Ada tipe G dan ada tipe TRD. Sampai sekarang terus mengalami perkembangan. Dan untuk tipe paling tinggi, yaitu adalah Toyota Fortuner tipe VRZ. Pesaing terberat dari mobil Toyota Fortuner ini adalah Mitsubishi Fajero dan Ford A3. Desain yang gagah, tampilan yang sporty, dan mesin yang handal, tidak heran jika mobil ini menjadi salah satu mobil SUV populer di Indonesia. Kita masuk ke bagian eksterior. Ini adalah tampilan depannya ke bagian lampu. Lampu utama sudah menggunakan HID, lampu kota, lampu jauh, dan sen masih menggunakan halogen. Di sebelah kiri, bagian depan ada tanduk sepion. Ini untuk melihat bagian depan sebelah kiri. Ini juga ada airscope untuk masuknya udara ke bagian intercooler. Untuk grillnya sudah diganti dengan variasi warna krum. Di bagian bawah, ada sensor parkir di sebelah kiri. Kemudian ada fog lamp dan cover fog lamp bertuliskan khas, yaitu TRD. Sudah dilengkapi juga dengan bumper guard. Di bagian depan terdapat dua sensor parkir, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ke bagian samping, untuk sepionnya sudah menggunakan lampu sen. Bagian handle dibalut dengan warna krum. Kemudian ke bagian belakang. Inilah tampilan belakang dari Toyota Fortuner TRD tahun 2014. Untuk lampu rem, lampu mundur, dan lampu sennya masih halogen. Kemudian ada logo tipe G. Logo bertuliskan Vianti Turbo. Di bawahnya ada diffuser, dan ada lampu kucing. Sudah disematkan juga bumper guard untuk bagian belakang. Terdapat empat buah sensor parkir. Kemudian ada list krum, emblem Toyota bertuliskan Fortuner. Ada wiper, kemudian ada spoiler dan stop lamp, setelah ada washer. Di sebelah kirinya bertuliskan TRD support tipe, menandakan bahwa mobil ini tipe TRD. Terlihat dari logo dan body kit serta peletnya. Untuk tutup tangki bahan bakarnya, sudah menggunakan variasi warna krum. Bagian handle juga semuanya warna krum. Di bagian bawah ada stiker bertuliskan TRD support tipe. Di bawah juga ada pijakan. Kemudian ke bagian atas. Ada roof rack. Nah, bagian atasnya masih bagus. Untuk catnya kondisinya masih bagus. Hanya untuk kotor-kotor sedikit wajar. Karena mobilnya belum dicuci. Ke bagian kaca depan. Seperti biasa, kacanya seperti ini. Sudah dilapis juga dengan kaca film. Kemudian ada dua wiper dan dua washer. Selanjutnya kita ke bagian kaki-kaki. Untuk velg menggunakan ring 17. Ban Bridgestone Dweller. Profil ban 265x65. Ring 17. Untuk pengeremannya, bagian depan sudah menggunakan rem cakram. Kemudian kondisi bannya masih cukup tebal. Kita ke bagian belakang. Sebelah kanan. Profil ban dan merek ban masih sama. Kondisi bannya masih cukup baik. Kita ke bagian sebelah kiri. Untuk remnya, bagian belakang menggunakan tromol. Kondisi bannya masih baik. Lanjut ke bagian depan sebelah kiri. Velg, profil ban, semuanya masih sama. Untuk kondisi bannya masih cukup baik. Kemudian ke bagian ruang mesin. Inilah ruang mesin dari Toyota Fortuner TRD bermesin diesel tahun 2014. Bagian kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam dan masih sangat baik. Tidak ada bekas nabrak. Namun kondisinya malum kotor, belum dicuci. Nah, inilah tampilannya dan seperti inilah suara mesinnya. Untuk mesinnya berkapasitas 2,5. Tepatnya 2.494 cc. Menghasilkan tenaga 142 HP dan torsi 343 Nm. Kita lihat detail bagian mesinnya. Jangan sampai ada yang bocor atau rembes. Jangan lupa untuk mengecek volume fluida dan kualitasnya. Masih baik atau tidak. Karena perawatan pertama setelah membeli mobil bekas yaitu penggantian fluida. Tetapi jika masih bagus tidak usah diganti. Namun, jangan lupa untuk dicek secara berkala. Selanjutnya kita ke bagian interior. Ini adalah bagian door trimnya. Dilapisi dengan blue drew. Kemudian ada tempat penyimpanan. Dilapisi dengan panel black piano. Ada tombol power window. Door lock dan window lock. Di bagian bawah ada speaker. Kemudian ada cup holder dan tempat penyimpanan. Di sebelah kanan pengemudi ada indikator alarm, indikator immobilizer. Kemudian pengaturan elektrik spion dan retrack. Kemudian juga ada pengaturan kecerahan dari speedometer di bagian bawahnya. Ada tuas untuk membuka cup motor dan tangki bensin. Ada cup holder. Kemudian ada ventilasi AC. Bisa diatur ke kiri, ke kanan, atau atas bawah. Ini adalah tampilan dari setir Toyota Fortuner. Sudah diberikan lapisan kulit sintetis. Sehingga lebih elegan. Pada bagian setir ini juga sudah disematkan untuk pengaturan audio. Kemudian di sebelah kanan ada pengaturan lampu. Di sebelah kirinya ada tuas untuk pengaturan wiper. Di bagian setir terdapat airbag. Di sebelah kiri ada ventilasi AC. Ada audio. Double din. Kemudian di atas ada MID. Panelnya black piano. Ada tombol lampu hazard. Tombol defogger. Kemudian ada untuk pengaturan AC. Di bawahnya ada dua power outlet. Kemudian ada untuk pengaturan sensor parkir. Untuk mengaktifkan AC bagian belakang. Ada tempat penyimpanan. Ada dua cup holder. Ini adalah tuas transmisi Matic dari Toyota Fortuner. Ini ada tuas rem tangan. Kemudian ada penyimpanan juga. Dan ini adalah console box. Serta di bawah kisi AC pun ada dua penyimpanan. Bagian penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag, ventilasi AC, cup holder. Kemudian ada lanci penyimpanan, ada manual book. Lengkap semuanya. Seperti sebelah kanan ada cup holder. Kemudian panel black piano. Ada tombol power window. Dan tempat penyimpanan. Untuk tipe TRD. Mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Ini adalah tampilan dari speedometer Toyota Fortuner TRD 2014. Di sebelah kiri ada RPM. Kemudian ada indikator check engine. Baterai, oli, rem tangan, dan indikator pintu terbuka. Di bagian tengah ada speedometer. Kemudian odometer menunjukkan kilometer 60 ribu. Di sebelah kanan ada indikator bahan bakar, temperatur, dan indikator transmisi. Selanjutnya ke bagian sabuk pengaman. Ini sudah bisa diatur ketinggiannya. Ada sun visor di bagian pengemudi. Namun belum ada kacanya. Ada tempat penyimpanan kaca mata. Ada dua lampu baca. Kemudian ada back mirror. Di bagian pengemudi ada sun visor. Namun sudah dilengkapi dengan kaca. Ke bagian bawah pengemudi ada pedal gas, pedal rem. Kemudian ada footrest. Untuk pengaturan kursinya bisa diatur ketinggiannya. Reclining, sliding juga bisa. Ini bagian dari atapnya atau platform. Seperti biasa tidak ada yang berbeda. Sama seperti pada mobil umumnya. Namun di sini ada monitor. Bisa untuk penonton TV. Bahan joknya masih full original. Bahannya blue drew. Semuanya belum dilengkapi atau dilapis dengan kulit jok. Door trim bagian belakang. Sama ada lapisan blue drew. Ada tempat penyimpanan, cup folder, panel black piano, power window. Untuk bagian belakang ada tempat penyimpanan di balik jok bagian depan. Ada armrest. Untuk pengaturan joknya. Nah, bisa dilipat. Ini bagian belakang. Di sana ada 1 cup folder. Dan di sini ada 2 cup folder. Ada lampu baca, ventilasi AC. Kemudian ada handgrip. Di tengah juga ada lampu baca. Dilengkapi semuanya dengan handgrip. Sekarang kita lihat bagasi bagian belakang. Untuk bagasinya, space-nya tidak terlalu luas. Biasa saja. Nah, di sini ada tempat penyimpanan toolkit. Semuanya lengkap di sana. Seperti inilah tampian belakangnya. Untuk joknya bisa dilipat. 50-50 dan ban serep ada di bagian bawah. Toyota Fortuner TRD Matic tahun 2014 ini. Permesin diesel ditawarkan dengan harga 310 juta nego. Saran dan kritik dari Anda. Sangat berguna bagi kami untuk perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih.